jumpa lagi di Jagat Dua TV ini adalah tablet kelas 2 juta yang banyak banget ditanyain ini adalah Advan Tab VX Lite tablet terbaru dari Advan yang belakangan banyak banget ditanyain kapan review nya muncul kali ini kita akan kupas tuntas apa saja yang ditawarkan oleh tablet layar besar dengan harga yang terjangkau satu ini tablet ini layarnya 10.4 inci, resolusi 2K SOC nya masih mumpuni untuk kelas harganya dan dia juga punya konektivitas selular, 4G LTE menariknya lagi, Android nya langsung Android 13 ok, mari kita mulai saja langsung review dari Advan Tab VX Lite ini ok, Advan Tab VX Lite dari namanya jelas, yang satu ini adalah versi Lite nya atau versi yang lebih murah atau lebih terjangkau dibandingkan Advan Tab VX sebelumnya yang sebelumnya saja, yang tahun 2021 itu harganya sudah 3 jutaan sudah murah yang satu ini hadir di pertengahan tahun 2023 dengan harga lebih murah di kisaran 2 juta rupiah bahkan saat video ini dibuat, dia bisa sedikit di bawah 2 juta rupiah harganya tapi pertanyaannya, apa sih sebetulnya yang dipangkas dari Tab VX? apa yang membuat harganya jadi jauh lebih rendah? dan apakah itu membuatnya tetap jadi menarik yang satu ini? ok, kita mulai dari paket penjualannya tentunya di dalam box kita lihat ada unit Tab VX Lite nya lalu ada charger nya, ada charger nya, tetap ada charger nya walaupun 10W, tetap ada charger nya disini kemudian ada kabel USB Type-C, ya dong Type-C, masa hari ini pakai Mikro? Type-C dong screen protector sudah ada, langsung terpasang ke layar tablet ini lalu ada SIM tray ejector, ada paket dokumen dan disini kita lihat ada bundling dari Excel dengan bonus kuota sampai dengan 60GB kalau lihat dari informasi di toko resmi Advan tablet ini juga dibekali dengan flip case di paket penjualannya tapi itu memang ada di luar box, tidak di dalam box jadi untuk paket penjualan terbilang cukup lengkap tablet yang satu ini untuk desain, tablet baru ini terlihat memang cukup berbeda dari Tab VX yang sebelumnya Advan memilih untuk menggunakan gaya yang serba flat untuk tablet yang satu ini jadi bodi belakang nya dan frame nya itu flat berbeda dengan Tab VX yang bodi belakang nya curved dan frame nya juga membulat untuk dimensi nya lebar 24,8 cm, tinggi 15,9 cm dan kita balas sekitar 0,8 cm ini merupakan ukuran yang cukup wajar untuk sebuah tablet 10,4 inci sementara bobot nya dikisaran 466 gram, jadi tidak terlalu berat juga untuk warna cuma ada satu, ini adalah Gray atau Abu-Abu sekarang mari kita coba lihat apa saja yang ada di bodi tablet satu ini tablet ini kita pegang dalam posisi horizontal atau landscape di kanan kita lihat ada speaker, lalu ada USB Type C ada audio jack 3,5 mm ya, ada audio jack dengan posisi di sudut kanan atas dengan posisi jack yang menghadap ke arah kanan ini malah peningkatan dibandingkan yang VX sebelumnya kenapa? karena ini ada, kalau yang sebelumnya tidak ada di sisi atas kita lihat ada SIM tray sayangnya ini hybrid, jadi dia bisa 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 microSD microSD nya support sampai 128GB kemudian di sini juga ada microphone di sisi atas ini di sisi kiri ada tombol power, ada tombol volume up dan down lalu ada speaker di sisi bawah kita lihat ini kosong nah, untuk speaker ini juga yang membedakan versi yang baru dengan versi yang lama yang di sini cuma ada 2 speaker saja yang disebut Advance sebagai True Stereo Speaker kalau yang dulu itu ada 4 speaker nya lalu bagaimana dengan kualitas audio nya? ya memang tidak sehebat yang dulu tapi sudah cukup mumpuni lah apalagi melihat harganya ya oke, kita beralih ke sisi depan layarnya ini 10,4 inci dengan panel IPS resolusi nya 2K atau tepatnya 2000 x 1200 pixel ini mantep benar sih layarnya ya refresh rate nya 60Hz brightness nya saat di uji di dalam ruangan itu bisa mencapai 330 nits ini sesuai dengan janji dari Advan untuk color gamut, untuk sRGB color gamut coverage nya itu ada di 85% dan volume nya di 89,4% memang tidak benar-benar mendekati 100% sRGB tapi juga tidak serendah yang ada di laptop-laptop kelas terjangkau jadi masih cukup oke color nya ya untuk input sentuhan di layar itu bisa sampai berapa jari? nah, kita coba setidaknya sampai 10 jari ini bisa mulus dan lancar saya tidak tahu kenapa kalau ada yang mau lebih dari 10 jari karena jari kita cuma ada 10 jari oke, kalau ada pertanyaan layarnya super stylus tidak? nah, Advan tidak menyediakan stylus khusus jadi kalau mau pakai stylus ya sebetulnya bisa saja tapi, stylus yang jenerik ya dan tentunya tidak ada fitur seperti pressure level itu tidak ada palm rejection juga tidak ada di sini ya jadi ini stylus yang memang bisa bekerja di semua jenis layar sentuh kemudian untuk kamera selfie, ini adalah kamera 5MP perekaman video nya sampai dengan 720p 30fps emang ini belum bisa 1080p ya tapi 720p ya sudah cukup lah ya buat harga segini terlebih lagi untuk tablet kemungkinan kan kamera selfie ini dipakainya untuk video call, benar tidak? balik ke sisi belakang ini adalah kamera utamanya yang 8MP video rekoring nya bisa mencapai 1080p 30fps untuk fitur-fitur ada panorama, ada portrait, ada pro ini hanya untuk foto kamera utama saja ya lalu ada timelapse, ada night mode juga di sini untuk spesifikasi internalnya, SOC nya adalah Uni SOC Tiger T618 ini adalah SOC yang sama persis dengan yang ada di Tab VX CPU nya ini Octa Core dengan 2 Cortex A75 ini menarik ya, A7 sekian ada di sini ya lalu ada 6 Cortex A55 GPU nya Mali-G52 MP2, pabrikasi nya 12nm untuk RAM dan Storage nya, ini RAM 6GB dan Storage 128GB RAM di Tab VX Lite ini sedikit lebih kecil dari Tab VX yang sebelum nya punya 8GB tapi yang ini setengah nya sudah 6GB ya, bukan 4GB loh 6GB ini sudah mumpuni sih sementara itu untuk Storage, dia pakai eMMC 5.1 untuk baterai, ini adalah baterai 6000mAh rasanya sedikit kurang besar untuk tablet yang 10,4 inci ini tapi nanti kita cek dulu ya, dia tahan baterai nya bagaimana untuk charging, ini memang sayang nya hanya support yang 10W saja di sini untuk sensor, dia punya astro meter dan dia punya light sensor belum ada gyro di sini ya lalu untuk konektivitas, dia bisa 2G, 3G, 4G jadi konektivitas 4G bisa di sini apakah ini hanya untuk internet saja atau bisa untuk nelfon? di sini ada fitur dialer di tablet ini jadi bisa untuk nelfon tapi perhatikan, dia tidak punya earpiece jadi kalau mau dipakai untuk nelfon, suara akan keluar dari speaker kalau tidak mau terdengar semua orang di sekitar kita ya kita harus pakai headset atau hands free atau mungkin TWS juga bisa untuk Wi-Fi nya, dia pakai Wi-Fi 5 Bluetooth nya sudah versi 5 USB OTG bagaimana? bisa, ini bisa dipakai untuk berbagai perangkat USB untuk keyboard dan mouse bagaimana? nah kalau butuh pasang keyboard dan mouse itu bisa tinggal pakai USB C-Hub saja kita bisa pasang keyboard dan mouse dan keduanya langsung bisa dipakai bersamaan selain pakai USB Hub, kita juga bisa pasang keyboard dan mouse yang versi Bluetooth tidak ada masalah kombinasi mouse dan keyboard dan Bluetooth terpasang barengan bisa di sini lalu untuk storage, bagaimana kalau kita mau pasang flash disk misalnya? bisa juga kalau flash disk nya USB Type-C, tinggal langsung colok saja tapi kalau pakai flash disk yang USB Type-A yang besar itu bisa pakai USB Hub oke, kalau kita mau pasang dia ke LAN atau pakai network adapter, bagaimana? bisa juga jadi di sini ternyata kemampuan USB nya cukup lengkap walaupun harganya terjangkau untuk display output via USB Type-C sayangnya dia tidak punya fitur MHL di sini jadi memang tidak bisa langsung langsung pakai kabel Type-C to HDMI mungkin butuh kabel-kabel spesial di sini tapi memang default nya tidak ada fitur spesial untuk video output lagi pula layarnya 10.4", sudah cukup besar nonton di sini saja sudah cukup kalau memang mau menyambung ke layar yang lebih besar ada caranya sebetulnya sih, tapi wireless kita bisa pakai Chromecast atau Miracast untuk fitur keamanan, dia hanya punya screen lock saja dengan pin, pattern atau password lalu untuk OS, dia sudah langsung Android 13 ya, ini langsung menggunakan Android 13 bukan 12 dan bukan 11 UI nya terlihat sederhana, jadi ringan banget di sini oke, kita langsung ke Benchmark ya AnTuTu 9, kita dapat skor 260 ribuan untuk Geekbench 5, Single Core 384, Multi Core di 1546 lalu kita jalankan CPU Throttling Test tanpa kipas, Throttling itu hanya ke 88% dalam pengujian 30 menit hasil yang cukup oke di sini ya untuk 3DMark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, grafik skor nya di 1305 3DMark Wildlife Stress Test skor terbaik di 741 dengan skor terbaik di 736 jadi stabilitas nya ada di 99,3% mantap lalu untuk GFX Bench, T-rex 1080p Offscreen dia dapat 44 fps sementara untuk Manhattan 3, 1080p Offscreen dia dapat 15 fps ya, hasil benchmark dari Tab VX Lite ini bisa dibilang mirip dengan hasilnya Tab VX sebelumnya jadi untuk performa, tidak ada yang disunat di sini oke, sekarang kita coba untuk gaming kita coba dulu Call of Duty Mobile setting frame rate yang terbuka itu sayangnya hanya sampai 40 fps saat kita coba di setting kualitas di Low di mode Battle Royale, frame rate nya bisa di pertahankan rata di 40 fps jadi untuk game satu ini terbilang nyaman dimainkan di tablet ini walaupun memang belum sampai di level kompetitif, tapi sudah cukup lah mantap di sini ya lalu Mobile Legends setting kualitas tampilannya sampai ke Ultra ini terbuka saat kami coba di setting High, HD, Shadow On sayangnya beberapa kali ada frame drop khususnya saat ada battle kita coba lagi dengan mematikan setting shadow hasilnya frame drop nya sesekali masih ada di sini frame drop ini berpotensi mengganggu ya kalau kita lagi battle yang cukup rame tapi secara umum game ini masih bisa dimainkan dengan relatif lancar nah, kalau mau lancar banget turunin settingan nya ke Medium ini jadi sedikit membantu mengurangi frame drop cukup signifikan lalu untuk PUBG, di sini yang terbuka adalah Smooth Ultra dan bisa juga Balance Ultra karena Ultra jadi 40 fps cukup lumayan bisa dimainkan di sini di 40 fps dan tentunya karena di 40 fps jadi mulus lancar tidak ada masalah, enteng banget mau main lama-lama juga tidak ada frame drop di sini, mantap ya lalu untuk Genshin Impact nah ini dia, kita coba game berat ini setting nya tentunya di Lowest kita set di 60 fps hasilnya, sejak awal sampai akhir pengujian selama 30 menit frame ratenya konsisten ada di kisaran 27-40 fps saat battle, frame ratenya lebih banyak ada di kisaran 27-35 fps frame drop sesekali ada, tapi itu wajar ya karena mainnya juga Genshin Impact mau pakai yang kelas apa juga pasti ada sekali-sekali frame drop dan di sini frame ratenya turun cuma sedikit di bawah 25 fps selama 30 menit dimainkan, game ini memang mendapatkan rata-rata sekitar 34 fps memang belum benar-benar yang super mulus lancar tapi ini cukup wajar untuk SOC di kelas performa ini untuk ranking-rankingan, kita bisa bilang dia ada di C- tapi perhatikan ya, walaupun ini bisa dapat C- jadi masih cukup bisa dimainkan lah di sini tapi harus diingat, karena kita taruh di settingan yang Lowest layar besar ini memang menimbulkan tampilannya jadi terlihat sekali ya bedanya antara Lowest dengan setting-settingan yang lain ya mungkin tidak terlalu mantap gambarnya tapi paling tidak kita masih bisa memainkan game berat satu ini ok, sekarang kita masuk ke pengujian kamera tapi seperti biasa, bareng sama Chris ya ok, ini adalah contoh video selfie nya dari Advan Tab VX Lite hasilnya seperti ini ya sayangnya untuk resolusi dia cuma bisa di 720p 30 saja dan kualitasnya kalau lebih seperti ini kalau saya boleh menilai sih ya memang kita tidak bisa terlalu banyak sih dengan kualitas kameranya tapi satu hal yang saya apresiasi dari kamera ini adalah posisinya pas di tengah jadi kalau misalnya kalian lagi untuk video call itu tuh ngadepnya benar kayak begini terus juga untuk suara yang lagi kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofonnya saya tidak pakai mikrofon eksternal di sini jadi kalau misalnya untuk kebutuhan video call ya kalau lebih hasilnya juga seperti ini sedangkan yang lagi kalian lihat sekarang ini adalah hasil video dari kamera utamanya tapi untuk kamera utamanya ini resolusinya bisa di 1080p 30 cuman kualitasnya memang kita belum terlalu bisa mengharap banyak ya ya lumayan lah paling tidak ada ok, sekarang bagaimana kalau kita pakai kameranya untuk aplikasi video call atau conference call gitu ya apakah kita bisa ganti background? ini banyak tanya ya ok, untuk di zoom sayangnya menu untuk ganti background itu tidak tersedia lalu untuk Google Meet menu nya bisa diakses kalau untuk blur ya kita masih bisa melakukan untuk blur tapi bukan untuk ganti background ya lumayan lah di sini ok, kita lanjut ke pengujian baterai Local Video Playback 1080p baterai nya itu bisa bertahan 12 jam ini bukan hasil yang buruk mengingat layar yang besar dengan baterai memang 6.000 mAh gitu ya ya sudah lumayan lah di sini masih ingat kan harganya memang versi yang terjangkau yang satu ini lalu untuk streaming YouTube 1080p 30 non HDR selama 30 menit baterai nya berkurang 6% kalau kita pakai buat TikTok bisa wah asik nih TikTok layarnya besar seperti ini ya bisa ya, setengah jam kita mainan TikTok itu baterai berkurang sekitar 6% lalu untuk Genshin Impact yang tadi selama 30 menit kita mainkan itu baterai berkurang sekitar 14% nah kemudian untuk charging dari 1% ke 50% itu butuh waktu 2 jam 27 menit ini agak lama memang ya lalu kalau dari kosong sampai penuh full dia butuh waktu sekitar 5 jam 40an menit ya memang ini agak lama tapi memang karena baterai nya besar dan charging nya di 10W lalu kemudian untuk Netflix ya sayangnya ini memang masih Widevine L3 jadi kalau mau streaming kita hanya bisa resolusi SD saja ya kalau mau menikmati konten dengan kualitas yang baik kita sebaiknya download dulu konten nya dalam kualitas yang lebih tinggi nah disitu nanti hasilnya yang diputar akan lebih asik lalu untuk Disney Plus Hotstar nah disini streaming nya bisa sampai kualitas High resolusi nya up to 1080p ya memang Disney Plus ini lebih permisif ya jadi lebih mantep ini ya nah untuk YouTube streaming nya bisa mencapai 1080p 60 fps ini wajar banget sih untuk tablet sekelas harga ini oke untuk pengujian WiFi sharing ternyata tersedia juga disini jadi kita bisa menggunakan fitur WiFi hotspot standar untuk berbagi koneksi WiFi kita ke device yang lainnya nah berdasarkan info di toko resmi Advan harga normal tablet ini adalah Rp 2.399.000 tapi saat video ini dibuat ada promo ke harga Rp 1.999.000 jadi ini terbilang tablet yang sangat murah dan terjangkau ya apalagi kalau mengingat layarnya yang 2K dan performanya yang cukup mumpuni oke kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan pertama, charging nya ini terasa memang lambat tablet ini memang sepertinya didesain untuk di charge saat kita tidur saja kemudian daya tahan baterai nya ya cukupan saja bukan yang luar biasa hebat sementara karena layarnya 2K ya kalau kita pasang di brightness yang tinggi tentunya itu akan cukup boros memang ya kemudian kita belum dapat kepastian mengenai update versi Android untuk tablet yang satu ini lalu untuk setup kamera ini terbilang kurang modern ya tapi memang kamera untuk tablet umumnya cuma pelengkap saja ya jadi bukan untuk nyari foto atau video yang berkualitas tinggi jadi cukup saja di sini lalu untuk sensor ini memang terbatas tapi lagi-lagi untuk harga segini kita tidak bisa banyak komplain juga kemudian untuk SIM tray nya itu kan hybrid ya jadi kita harus memilih mau dual SIM atau single SIM pakai microSD yang 128GB tapi sebenarnya biasanya tablet tidak pakai dual SIM biasanya begitu biasanya tablet single SIM dan 128GB rasanya sudah cukup besar sih dari kelebihannya, layarnya 10,4 inci dengan resolusi yang cukup tinggi untuk kelas harganya kualitasnya juga sudah lumayan, bahkan warnanya juga sudah lumayan lebih baik daripada laptop di kelas harga yang sama oh jelas banget lebih baik ya laptop di kelas harga yang sama rata-lata pakai TN ini pakai IPS kalaupun laptop itu di kelas 4 sampai 6 juta itu biasanya IPS nya itu color gamutnya tidak setinggi yang satu ini jadi memang layarnya ini adalah kelebihannya dia terutama untuk kelas harganya lalu RAM nya ini masih 6GB, mentang-mentang dipotong tidak di turun ke 4GB masih 6GB di sini, jadi masih mantep kemudian ini spesial, dia masih punya audio jack sebelumnya tidak punya, mungkin banyak yang komplain oke di sini Advan bilang kita kasih audio jack lalu masih ada koneksi selular 4G jadi tidak tergantung ketersediaan WiFi doang dia bisa pakai 4G juga di sini ya mau nonton, mau main game, masih bisa mau streaming, bisa juga pakai 4G lalu konektivitas juga modern, ada WiFi 5, WiFi seri nya juga sudah bisa OS langsung Android 13 seenggaknya ya, dia sudah langsung di kasih Android terkini saat dia rilis lalu paket penjualan nya, ini terbilang lengkap ya charger masih ada, kabel jelas ada ya screen protector ada, flip case nya pun di kasih ya pada akhirnya kita bisa lihat dari kemampuan nya, layar yang ditawarkan performa nya dan fitur-fitur nya ini sebetulnya kalau menurut kami tergolong layak terutama untuk harga yang ada di bawah 2,5 juta apalagi kalau lagi promo, bisa sampai 2 juta kurang seribu, luar biasa yang satu ini sulit sekali mencari tablet layar besar dengan koneksi 4G yang dibekali dengan prosesor yang cukup mumpuni di harga segini apalagi kelengkapannya masih cukup banyak ya di sini ya masih dapat case nya pula jadi rasanya, kalau kalian mencari tablet di kelas harga 2 juta akan sangat sulit sekali untuk tidak menyarankan Advan Tab VX Lite yang satu ini saya Didi Irvan, Jagat Review TV